Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kami lawan kesehatan channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan nah kali ini kita akan membagikan informasi mengenai penerimaan pegawai non-PNS ya BLUD di rumah sakit lewiliang kota Bogor nah untuk apa sejauh lowongannya Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk like comment and subscribe channel ini agar lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi dan untuk informasi disini silahkan teman-teman untuk mengumpulkan berkas berkat terlebih dahulu dan menjadikan rarian atau nanti kita akan belajar atau akan mengajarkan bagaimana cara mengubah file menjadi rar nah untuk informasinya silahkan teman-teman langsung masuk saja ke Instagramnya rsud lewiliang ya disini untuk disini silahkan teman-teman langsung mengklik saja rsud lewiliang ya di pencarian Google kemudian maka akan ada tampilan tampilan seperti ini ya nanti silahkan teman-teman langsung masuk saja ke Instagramnya ya karena memang saya sudah mencari untuk websitenya tidak ketemu ya untuk lowongannya nah disini untuk lowongannya sendiri silahkan teman-teman langsung masuk aja ke Instagramnya rsud lewiliang ya kemudian silahkan klik disini untuk postingannya sudah dua hari yang lalu ya untuk teman-teman tinggal klik saja disini maka akan ada tampilan penerimaan pegawai NPNS BLUD rsd lewiliang ya untuk lowongannya sendiri nanti kita akan mengajarkan bagaimana cara untuk mendaftar dan ini juga ada link yang membantu bagaimana teman-teman untuk file membuat file menjadi rar ya atau nanti kita akan membantu ya tapi kita akan mengulas sedikit mengenai lowongannya apa saja nah disini kita lihat kita lihat disini untuk ada perawat ya perawat sendiri ada D3 keperawatan sebanyak 40 orang ya kemudian perawat disini ada D3 keperawatan ditambah hemodialisa ada 6 orang ya kemudian asisten penata anestesi D3 anestesi dan kepenataan anestesi sebanyak 2 orang kemudian okupasi terapi ada 1 orang teknisi transfusi darah ada 2 orang kemudian peranata laboratorium kesehatan ada 4 orang kemudian jurumasa ada 4 orang satu pengamanan atau satpam ada ada 1 orang kemudian petugas kebersihan ada 13 orang namun dan disini tertera kode ya jadi teman-teman jangan sampai lupa dan jangan sampai salah untuk kodenya nah untuk selanjutnya disini kita akan masuk ke website pendaftarannya ya silahkan teman-teman untuk disini di copy saja ya jadi untuk besar kecil tulisan jangan sampai salah agar mempermudah masuk ke website pendaftarannya ya kalau salah nanti tidak akan masuk ya nah disini kita tunggu untuk pendaftarannya ya ini silahkan teman-teman untuk mengupload dari dokumen di RSUD lewiliang ya disini untuk bisa teman-teman klikkan nama lengkap teman-teman semuanya kemudian disini untuk kode farmasi kode farmasi ya jangan sampai lupa tadi sudah kita bahas disini untuk perawat sendiri kodenya 005 jadi ketika teman-teman akan mendaftar perawat disini 005 ya kemudian jika teman-teman mau mendaftar perawat dengan sertifikat demodialisa 006 jadi disini ada kodenya karena saya akan mendaftar di perawat maka saya memasukkan kode 006 ya kemudian ini adalah yang paling penting silahkan teman-teman untuk memasukkan kode nomor WhatsApp teman-teman semua ya jangan sampai salah karena memang ini nanti akan dihubungi oleh RSUD lewiliang ya kemudian email teman-teman semua disini silahkan teman-teman semua memasukkan email yang masih aktif ya kemudian selanjutnya ini adalah format upload dengan format rar ya jadi yang saya sudah katakan tadi format menggunakan format rar nah disini untuk format rar sendiri di ini nanti maksimal 10 MB ya jadi teman-teman saya akan mengajarkan bagaimana cara mengubah file menjadi rar ya memang pertama silahkan teman-teman untuk eh apa namanya mempersiapkan terlebih dahulu dokumen yang akan dibuat rar kemudian disini silahkan semua dokumen di blog ya di blog kemudian silahkan teman-teman langsung mengklik kanan setelah mengklik kanan maka disini silahkan teman-teman langsung ketik atau lamaran alisa Octaviani ya kemudian teman-teman klik saja maka nanti file teman-teman sudah menjadi rar nah disini ukurannya jangan sampai melebihi 10 MB ya ini sebagai contoh saja disini ada 11 MB ya jadi teman-teman silahkan untuk mengecilkan ukuran file menjadi lebih kecil ya atau teman-teman bisa melihat uploadan kita yang dulu ya Bagaimana cara untuk mengubah file menjadi ukuran yang sangat kecil Nah untuk format pendaftarannya sendiri disini silahkan teman-teman langsung masuk saja dengan menggunakan kode kemudian nama lengkap nama lengkap ya kemudian ini contohnya ya kita yang sudah tadi dibuat rar disini kita ubah namanya ya yang pertama silahkan mengetikkan kode karena tadi kita melamar menjadi berawat maka kodenya 005 ya kemudian disini silahkan teman-teman teman-teman langsung mengetikkan nama ya kali dan oke jadi disini sudah formatnya sudah menjadi seperti yang dibutuhkan oleh rumah sakit lewi liang ya jadi kode kemudian underscore kemudian nama ya kemudian silahkan teman-teman langsung diet disini file nya yang tadi kita sudah buat menjadi rar ya kemudian tinggal kita tarik saja disini ke sini ya karena memang ini ukurannya terlalu besar jadi teman-teman silahkan untuk mengecilkan nah mungkin seperti itu saja untuk informasi lawangan dan Bagaimana cara mendaftar serta bagaimana cara mengubah file menjadi rar semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel ini agar lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi dan disini silahkan teman-teman langsung masuk saja ke RSUD lewi liang untuk informasi lengkapnya nah disini untuk ada persyaratannya dan jadwal dari informasi ini jadi saya jelaskan lagi disini untuk jadwal formasinya sendiri disini untuk upload dokumen paling terakhir tanggal 15 sampai tanggal 22 jadi masih lama ya untuk pengumuman seleksi nanti tanggal 23 Januari 2001 kemudian tes kompetensi dasar tes tulis dan komputer secara daring atau online nanti tanggal 25 sampai 26 Januari 2021 kemudian untuk pengumuman hasil tes kompetensi dasar tes tulis dan tes komputer nanti tanggal 26 Januari 2021 kemudian wawancaranya tanggal 27-28 Januari 2001 dan pengumuman hasil wawancara tanggal 29 Januari 2021 nah seperti itu untuk informasi lowongannya nah ini adalah tata cara upload lamaran silahkan teman-teman bisa langsung melihat di Instagramnya RSUD lewi liang ya atau nanti teman-teman silahkan bisa mengklik link tautan di deskripsi video ini untuk pendaftaran link pendaftarannya ya nah mungkin itu saja sekali lagi untuk informasi lowongan di RSUD lewi liang semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa sekali lagi untuk like comment and subscribe channel ini agar lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi dan sampai jumpa di video kita selanjutnya see you next video you Terima kasih telah menonton